selamat menikmati sebuah video tentang burung murai ya burung murai ini dibeli dengan mahal 1 juta setengah guys kata pemiliknya itu juga ya yang cerita kepada saya nah setelah dibeli mungkin ya si pemilik ini tertarik dengan burung ini karena harganya murah namun juga mungkin waktu di sana itu si burung ini mungkin bunyi gitu ya misalnya kecamanya bagus tapi lama-kelamaan pas nyampe di rumah seperti ini burungnya malu-malu gak bunyi-bunyi sehingga pada suatu hari si pemilik burung ini menawarkan kembali ke saya ya dengan harga hidup 1 juta katanya dilepas kasiannya kayaknya ya gitu kayak orang beli apa ya barang kawai gitu tertibu kesini jadi buat agen-agan yang suka sama burung itu ya hati-hati lah agar gak sampe terjadi kasus seperti ini oke guys itu saja infonya barangkali ada agen-agan yang punya pengalaman seperti ini yang sama gitu ya ketika membeli burung boleh deh share disini atau juga yang punya tips cara situ itu cara memilah milih burung gitu agar kualitasnya bagus silahkan boleh share disini guys ya biar apa namanya bertambah gitu loh pengetahuannya ya buat teman-teman yang lainnya ya oke guys segitu aja informasi dari gue atau sharenya ciao sub indo by broth3rmax